Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bumir Sarafa TV Saat ini saya sedang berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Ulim Roden Fatah, Palembang Tepatnya pada hari Rabu 27 September 2023 Sedang berlangsung kegiatan peningkatan kompetensi dosen Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Berikut liputannya Peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dilaksanakan secara langsung di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Pada Rabu 27 September 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Balai Diklat Keagamaan Palembang Dekan beserta jajaran Dan para mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bungi Naraden Fatah, Palembang Dr. Ahmad Syarifuddin MA Selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Mengatakan peningkatan kompetensi ini merupakan kegiatan Dutupin tahunan Dan harapannya Sibitas Akademika Fakultas Da'wah dan Komunikasi Akan terus mengalami peningkatan Pak Anupriandi SIP MSI Selaku narasumber Mengatakan kegiatan ini sangat bagus Untuk meningkatkan kompetensi Khususnya dalam hal tata naskah dinas Baik terima kasih Tentunya kepada penyelenggara Dalam hal ini Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Winda dan Pantah Yang sudah menyelenggarakan kegiatan Pemacaman ini Kegiatan yang baik Sehingga ini memang harus terus dilakukan Khususnya untuk terkait dengan tata naskah dinas Ini kita sudah punya Panduan, punya kedomang Sebagaimana yang diatur dalam KMA nomor 9 tahun 2016 Terkait dengan tata naskah dinas Menteri Agama Nah ini kan sudah lama Kadang-kadang ketika Kegiatan itu tidak di-refresh ya Orang itu cenderung nanti berimprovisasi sendiri Padahal kita punya aturan Sehingga kegiatan ini baik sekali Untuk mengingatkan kembali Kepada dosen Kepada TNB kita Kemudian kepada adik-adik mahasiswa Sehingga semuanya nanti Dalam satu lingkungan Fakultas dakwa dan komunikasi ini Bersini bisa sesama lain Tidak saling menyalahkan nanti Karena bagus ini Dalam satu Kegiatan yang sama Sehingga nanti Bisa satu Satu rel ya Terkait dengan Bahasanya tata persulatan Atau Tata naskah dinas Jadi adik-adik mahasiswa tidak Mencurigai Kenapa buat surat ini lama Memang itu proses Itu proses Bukan simsal abil Langsung Langsung jadi Nah harapannya kepada peserta yang sudah mengikuti Jangan berhenti sampai di sini Bagaimana disampaikan Pak Dekan Dunia ini cepat berubah ya Maka kita harus juga Berubah Berubah Jangan seperti itu saja Maka harus Terus tetap meningkatkan kompetensi Kapanpun dimanapun Dengan model dan metode apa Oke baik Terima kasih Hari ini kita telah Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas ya Atau peningkatan Kompetensi Dosen Tendik Dan mahasiswa Kegiatan ini Sesungguhnya merupakan Kegiatan rutin Tahunan Karena Ini merupakan Iku Iku Dekan yang Mengacu pada Iku Rektor Hanya saja bentuk kegiatannya Mungkin tidak harus seperti ini Dan ini Ini untuk kegiatan kita di tahun ini Adalah melakukan kegiatan Dengan mengumpulkan Para dosen ya Tendik Dan mahasiswa Sebab ada kegiatan lain Misalnya kita mengirim Kita mengirim Dosen Atau Tendik Atau mahasiswa Ke Sebuah pelatihan Sebuah Kegiatan peningkatan kompetensi Di luar Di luar dari UIN Jadi itu Sifatnya ada dua kita sendiri Yang mengadakan Atau Kita mengirim mereka Ketempat Dimana diadakan Pelatihan peningkatan kompetensi Jadi rutin Memang kita lakukan Hanya saja Bentuknya berbeda-beda Baik Kalau harapan Untuk kegiatan ini Dan kegiatan peningkatan kompetensi Ya Sesungguhnya adalah Ya Keinginan kita Bahwa SDM yang ada di Fakultas Dawaran Komunikasi UIN dan Patah Palembang ini Sedihannya Setiap saat Bahkan Setiap saat itu Mengalami peningkatan Demikianlah informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Andi Gilang Beserta kru Yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!